Saya masih bersama kami di seputar Bandung Kurya Malam. Pemirsa Kota Bandung berhasil menjadi juara umum cabang olahraga Tarun Derajat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat ke-12 tahun 2018. Kota Bandung menjadi pengumpul medali terbanyak dengan rakyat enam medali emas, tiga perak, dan enam perunggo. Kota Bandung menutup pelaksanaan POPDA ke-12 tahun 2018 cabang olahraga Tarun Derajat dengan predikat juara umum. Kota Bandung sukses menjadi peraih medali terbanyak dengan koleksi enam emas, tiga perak, dan enam perunggo. Enam medali emas Kota Bandung masing-masing diraih Nabil Arya Pasya yang turun di nomor Tarun Bebas kelas 49,1 hingga 53 kg putra. Kemudian di nomor Tarun Putri emas diraih Raysha Amalia di kelas 52,1 hingga 55 kg. Desi Restiani di kelas 43,1 hingga 46 kg. Serta Jihan Yulia Afandi pada kelas 55,1 hingga 58 kg. Dua medali emas lainnya diraih oleh nomor seni gerak yakni dari nomor Ranger Putri yang disumbangkan Nadira Kalafirizka, Nadia Nuraini, dan Sal Saloka Nuwari Malik. Kemudian dari nomor Getar Putra yang diraih pasangan M. Nabil Putra dan Naufal Azid. Ketua Pengurus Cabang Kodrat Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, mengatakan hasil yang diraih kontingen Kota Bandung sudah melebihi target karena sebelumnya hanya mematok empat medali emas. Hasil ini pun menjadi pencapaian yang lebih baik dari POPDA sebelumnya. Ketika itu, Kota Bandung hanya mampu meraih satu medali emas. Dirinya berharap para atlet pelajar ini akan menjadi tulang punggung Kota Bandung di event Porda. Kita overtarget dia. Rizvan juga dapat apa yang ada yang dari POPDA Bapu. Tidak overrating, disuruh harus mematiksa pemerintah yang meningkatkan pemerintah yang meningkatkan. Pemerintah yang meningkatkan. Pemerintah yang meningkatkan. Terus dalam kesinambungan regenerasi atletnya. Pelajar, permaja adalah bagian strategis. Ini kenapa strategis untuk menjampung pengembangan tarung derajat ke Jepang. Tarung derajat menjadi cabang olahraga pertama yang menyelesaikan pertandingannya di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat ke-12 tahun 2018. Pertandingan tarung derajat dimulai pada Minggu 2 Juli dan berakhir pada Selasa 31 Juli 2018. Irvan Haryadi, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.